Kali ini, malam kali ini, kita coba ingin mengulik lagi Bagaimana sih agar anak itu bisa mencintai, bisa suka dengan Al-Quran sejak dini Nah, yang pertama kita harus coba membuat frame yang sama bahwasanya Al-Quran itu merupakan hal yang luar biasa Al-Quran itu bukan hal yang sederhana Al-Quran itu bukan hal yang biasa-biasa saja Al-Quran itu bukan hanya sederhana buku Al-Quran itu bukan hanya sederhana bacaan saja Seperti yang Allah firmankan dalam suatu wakya Innahu Al-Quran Karim Jadi, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia Nah, ini harus menjadi frame kita bersama-sama bahwasanya Al-Quran itu hal yang sangat mulia Barang siapa yang betul-betul bisa dekat dengan Al-Quran Bahkan dia akan juga dihubi, dia akan melihat Nah, ada ungkapan Syekh Asya'rawi mengenai Al-Quran ini Mengenai jika kamu meninggalkan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi usaha Jika kamu meninggalkan sampah, meninggalkan makanan, maka makanan itu akan menjadi sampah Jika kamu memiliki barang, kemudian barang itu ditinggalkan, maka barang itu akan rusak Nah, akan tetapi beda ketika kamu memiliki Al-Quran Tapi Al-Quran yang kamu tinggalkan, makanan itu boleh mendalik Kita yang akan menjadi rusak Kita yang akan menjadi rusak Dan kita yang akan menjadi hal yang rusak Nah, itu salah satu yang bisa kita pahami dari ungkapan Syekh Asya'rawi Nah, oke Jadi di frame pertama ini kita harus betul-betul sama Maksudnya apa itu hal yang luar biasa Jadi, tidak bisa kita sikapi hal yang luar biasa itu dengan hal yang biasa Biasa saja Kita ingin memiliki Al-Quran Kita ingin memiliki anak yang cinta Al-Quran Kita hanya bisa biasa saja Tidak bisa kita melakukan hal yang sekedarnya saja Tapi harus all both Semuanya harus diluatkan Untuk bisa menjadi pahlawan Al-Quran Nah, selanjutnya Yang perlu kita pahami juga Orang tua memiliki peran paling bertingu Dalam internalisasi Al-Quran Untuk anak Nah, al-umum madrasah tubuhnya Jadi, ibu itu adalah sekolah yang pertama Jadi, bagaimanapun Anak itu Murut dengan ibunya Murut dengan orang tuanya Murut dengan ayahnya Jadi, kalau ayahnya ingin betul-betul Meninternalisasi anaknya Dengan Al-Quran Insya Allah Anaknya pun ikut Ayahnya akan murut Dan dia akan Terinternalisasi Al-Qurahnya Ketika orang tuanya Betul-betul memperhatikan Al-Quran Makanannya juga memperhatikan Al-Quran Tapi ketika orang tuanya Belum all out ya, ibu ya Maksudnya, belum Betul-betul Cinta dengan Al-Quran Belum mencontohkan Masih fokus dengan Terlalu fokus hanya dengan kerjaannya Al-Quran hanya segedar Dititipkan kepada guru TPK-nya Hanya segedar dititipkan dengan Ustadz-ustad Apa namanya Guru lesnya Hanya segedar dititipkan dengan Guru ngaji mungkin setiap sore ini Atau mungkin sepakan hanya sekali Nah, ini belum mencerminkan Keseriusan Orang tua yang ingin menjadikan Anaknya Al-Quran Nah, jadi Frame yang kedua yang perlu dibangun adalah Orang tua memiliki peran penting Dalam internalisasi Al-Quran untuk anak